Yang pemirsa pasca musibah kebakaran yang menghaguskan 24 punit terubah di Kelurahan Kampung Nelayan, RT 13, Jalan Baharik, Lorong Masjid Saadatul Abdiah, Kejamatan Tunggal Ilir, menyisahkan kesedihan dari para korban kebakaran. Pasalnya puluhan kakak dan puluhan jiwa terpaksa mengungsi di rumah sanak keluarga mereka, karena rumah mereka rata dekat tanah dan tidak menyisahkan barang sedikit pun. Masjid Saadatul Abdiah Cangmat Tunggal Ilir, Ardian mengatakan, dari data yang ada, sebanyak 24 unit rumah terbakar dan 96 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi di rumah sanak famili mereka. Selain itu, pihak pemerintah juga telah mendirikan posko tenda dan posko kesehatan, serta sejumlah bantuan bagi korban kebakaran telah disediakan. Ardian mengimpal kepada masyarakat yang menjadi korban kebakaran untuk dapat datang ke posko kesehatan guna mengecek kondisi fisik pasca kebakaran terjadi. Ardian mengatakan, Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Tanja Parat Zaharudin mengatakan, setelah kejadian kebakaran tersebut, ada dua orang yang beropat di posko kesehatan, karena terluka ketika kejadian kebakaran. Dan untuk posko kesehatan sendiri akan berlangsung selama seminggu ke depan. Dan tenaga medis seperti dokter dan perawat juga turut standby, guna melayani pengobatan bagi para korban kebakaran. Dari malam kita sudah antisipasi langsung ketika kesehatan, menjadikan posko di lokasi kebakaran ini, dalam rangka mengatasi korban kebakaran ini. Alhamdulillah korban cuma dua orang yang luka-luka sudah diatasi dari malam. Itu selanjutnya sampai beberapa hari ke depannya kita tetap di posko di sini, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh korban-korban kebakaran ini. Jadi bukan hanya korban luka, tetapi juga korban yang sakit, ya kita akan lini juga di posko ini. Terima kasih telah menonton!